Lama tidak terlihat di layar kaca, rupanya aktor Kevin Julio belum lama ini sempat mendapat musibah. Ya, pria 24 tahun itu baru saja mengalami cedera yang cukup serius di bagian kakinya saat sedang bermain basket. Hal ini pun membuat Kevin harus rutin menjalani pengobatan medis. Jadi kayak gitu lah, harus seimbang, harus sinkron sih, maksudnya badan sama kaki itu harus sinkron. Pertama cek ke dokter dulu, terus abis itu MRI, katanya sudah MRI. Gue bilang, waduh ini MRI lumayan mahal nih, maksudnya. Terus udah gitu, yaudah gue coba ke fisioterapi, temen gue juga. Nah, temen gue yang ini cenderah operasi. Gue ngeri tuh, makanya kayak, aduh dia bola tapi kalau gue kan basket. Cuman ya bisa juga, banyak banget ternyata pas gue sampai ke sana, cewek banyak banget. Cewek banyak banget yang kayak udah operasi belak-balik, Malaysia apa segala macem. Fisioterapi, terus itu paling nggak seminggu dua kali atau tiga kali kayak gitu sih. Mengingat cederanya terbilang cukup serius, hal ini membuat Kevin terpaksa harus menghindari salah satu olahraga favoritnya tersebut. Lalu adakah hal yang harus dihindari Kevin untuk mempercepat proses penyembuhan cedera pada kakinya? Justru sekarang gue udah nggak boleh nih, gue vakum dulu. Kayak udah, gue udah kebelet banget pengen main tapi masih belum boleh. Kalau misalnya gue paksain untuk basket lagi, itu bahaya. Nge-gym, lari, terus nangkat beban yang berat-berat itu masih belum boleh. Jalan aja waktu itu kan yang gue bilang tadi, gue sempat bincang gitu. Jadi kayak nggak boleh nahan berat-berat beban yang terlalu berat banget gitu sih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!